Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Mirzan Uru di video hari ini kita akan membahas Creepypasta lagi teman-teman. Oke guys, jadi kemarin tuh saya sudah buat polling ya teman-teman untuk upload Creepypasta lagi dan semua yang minta Creepypasta lagi ya teman-teman. Dan saya akan menghabiskan semua misteri tentang Steve ya teman-teman. Karena hari ini saya bakal membahas Dark Steve teman-teman. Masih ada satu Steve lagi yaitu Rainbow Steve ya teman-teman. Nah, bagi kalian yang belum melihat episode-episode sebelumnya ya teman-teman. Jadi saya itu sudah pernah upload Green Steve, Blue Steve, yang baru-baru aja Purple Steve dan hari ini Dark Steve. Bagi kalian yang belum melihat episode sebelumnya ya teman-teman, kalian bisa klik ini yang di pojok kanan atas ini ada muncul ini teman-teman. Kalian bisa klik itu dulu teman-teman. Jadi, Green Steve itu adalah penjaga daratan teman-teman. Lalu, Blue Steve adalah penjaga lautan dan Purple Steve kemarin itu adalah virus yang dibuat oleh hacker yang mampu membuat player Minecraft berubah menjadi warna ungu ya teman-teman. Nah, jadi di video hari ini saya akan membacakan Creepypasta Dark Steve ya teman-teman. Dan sebelum kita lanjut ke videonya, silahkan kalian tekan tombol like terlebih dahulu dan jangan lupa di tekan tombol subscribe ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk follow Instagram saya di sini karena setiap harinya saya akan meng-share aktivitas saya di sana teman-teman. Oke guys, jadi kemarin itu saya sudah upload video Creepypasta teman-teman. Banyak banget yang komen, bang kenapa ceritain dua kali. Oke guys, jadi ya saya jelasin ya teman-teman. Saya itu ngomong dua kali setelah saya membacakan ceritanya lalu saya akan persingkat ceritanya. Maksudnya teman-teman, yang saya persingkat itu adalah saya akan menjelaskan kembali secara singkat biar kalian nggak bingung teman-teman. Tapi menurut saya itu juga terlalu ribet teman-teman. Jadi, saya nggak akan seperti itu. Jadi di video hari ini saya bakal membacakan Creepypastanya saja dan tidak akan saya ulangi lagi ya teman-teman. Oke guys, kalau begitu kita langsung saja ke video pembahasan Creepypasta Dark Steve-nya ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi Creepypasta ini ditulis oleh user akun di minecraftcreepypasta.wikia.com ya teman-teman. Nama usernya adalah Will Zombie. Oke teman-teman, jadi Will Zombie ini sering banget membuat cerita-cerita yang keren, cerita yang menakutkan di Creepypasta itu ya teman-teman. Cerita-cerita ini sudah banyak banget yang saya baca, pokoknya keren-keren banget, pokoknya serem-serem banget ya teman-teman. Nah, jadi kayaknya si Will Zombie ini membuat cerita Steve ini banyak banget ya teman-teman. Kayaknya semua misteri Steve yang ada tuh kayaknya Will Zombie memang yang tulis ya teman-teman. Kayak Green Steve, lalu Blue Steve, Purple Steve, Rainbow Steve, ataupun Dark Steve yang akan saya bahas hari ini ya teman-teman. Oke guys, jadi Dark Steve ini pertama kali dilihat pada tanggal 5 Februari tahun 2015. Dark Steve hadir di semua versi Minecraft, baik itu Minecraft PC, atau Minecraft Java Edition, ataupun Minecraft Pocket Edition, ataupun Minecraft Bedrock Edition ya teman-teman. Tanda-tanda kemunculan adanya Dark Steve adalah, village atau villager yang menghilang dari world Minecraft, block yang hilang. Kekuatan dari Dark Steve ini apa? Kekuatannya adalah, mampu menghapus world Minecraft setiap kali kalian memainkan jika sudah terkena serangan dari Dark Steve. Oke teman-teman, jadi Creepypasta Dark Steve ini terbagi menjadi 2 hari ya teman-teman. Jadi saya bakal bacakan yang hari pertama dulu, lalu yang hari kedua ya teman-teman. Dulu, Mojang membuat sebuah entitas yang dihadirkan di game Minecraft yang bernama Storage Saver. Entitas ini memakai skin Steve original. Fungsi dari Storage Saver adalah, dia akan mendatangi semua orang yang memainkan Minecraft dan menanyakan aplikasi apa yang tidak mereka butuhkan dan mampu menghapusnya sekalipun. Ini bagus, berguna untuk meringankan penyimpanan seseorang player Minecraft. Akhirnya, Notch berencana menghapus Storage Saver, karena sekarang dia tidak berguna. Storage Saver pun memohon untuk tidak dihapus, tetapi Notch tidak menunjukkan belas kasihan dan tetap menghapus Storage Saver. Meskipun dihapus, itu tidak berarti Storage Saver benar-benar hilang. Dia hanya dipindahkan oleh Notch ke server lain yang terkunci dan tidak bisa dibuka kembali, hanya Notch yang mampu membukanya kembali. Akhirnya, apa yang terjadi? Storage Saver menjadi benci terhadap Notch dan semua player Minecraft. Dia berencana untuk melakukan balas dendam terhadap apa yang dilakukan Notch kepadanya. Akhirnya, dia mencoba untuk melarikan diri dari server itu. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya dia berhasil keluar dari server tersebut. Storage Saver akhirnya menjadi virus yang muncul ketika player bermain Minecraft dengan menggunakan skin Steve Original. Ketika player ingin mengcrafting sesuatu, tiba-tiba saja block bisa menghilang dan villager pun ikut menghilang. Dia akan berkeliling di world kalian. Dia akan terus mengejar kalian. Ketika kalian terkena satu hit dari Storage Saver, maka world Minecraft kalian akan terhapus. Ketika kalian ingin membuat world Minecraft lagi, anda bisa melakukannya. Tetapi, jika kalian bermain menggunakan skin Steve Original dan bertemu lagi dengan Storage Saver, dan dia berhasil menyerang kalian dengan satu hit, maka world kalian akan terhapus lagi. Sebenarnya, ada satu cara untuk menyingkirkan Dark Steve. Setelah dia menghapus 5 world kalian berturut-turut, maka ketika kalian ingin bermain game Minecraft lagi, jangan gunakan skin Steve Original untuk bermain. Atau dia akan kembali ke world kalian. Setelah berhari-hari, dia mengganti skinnya menjadi warna hitam. Maka dari itu, Storage Saver sekarang dijuluki Dark Steve. Ketika kalian bermain, maka akan ada tanda dari Dark Steve. Yaitu, muncullah Dark Steve selama satu detik di game kalian, lalu menghilang. Oke, teman-teman. Jadi, itu adalah hari pertama kemunculan Dark Steve ya, teman-teman. Nah, sekarang kita akan ke hari yang kedua ya, teman-teman. Atau pertemuan antara player Minecraft dengan Dark Steve ya, teman-teman. Ada satu player Minecraft yang bernama Starman 54. Starman 54 bermain Minecraft dengan versi yang sangat lama. Yang berarti, dia hanya bisa bermain dengan skin Steve Original. Starman 54 sebelumnya telah membuat world Minecraft. Dan menghabiskan waktunya di dunia itu. Dia telah membuat beberapa bangunan yang mewah dan memiliki resource yang sangat lengkap. Tetapi, ketika dia memasuki dunia yang paling sering dikunjungi itu, seluruh blok dunianya hilang dan berubah menjadi blok yang berwarna hitam. Dia kaget dan sangat ketakutan. Yang ada di pikiran Starman 54 sekarang, hanyalah bersabar menunggu karena dia pikir ini adalah bug dari game Minecraft. Tetapi, ketika dia melihat ke layar gamenya, ada sebuah tanda yang muncul selama satu detik. Yaitu, panah warna hitam yang menunjukkan untuk ke arah ke kiri. Akhirnya, dia mengikuti tanda itu. Dan ternyata, tanda itu menunjukkan untuk pergi ke desa yang sudah dia buat. Namun, ketika dia sampai di sana, tempat itu benar-benar kosong. Desanya menghilang. Tetapi, ada sebuah satu bangunan yang masih ada di sana. Yaitu, rumahnya dia. Ketika dia melihat ke rumah dia sendiri, terdapat seseorang di sana. Tetapi, tidak memiliki name tag. Dia dapat melihat sangat jelas orang itu. Orang itu berwarna hitam dan memiliki skin seperti Steve. Dia tidak mengetahui apa itu sebenarnya. Apalagi, dia bermain world ini dalam mode single player. Tidak mungkin ada seseorang yang masuk ke dalam worldnya dia. Setelah dia melihat lama orang itu, orang itu meninjunya. Dan menyebabkan komputer Starman 54 membuat suara berdengung yang sangat keras. Dark Steve memukul Starman 54 sebanyak 4 kali dan membuat Starman 54 terkik dari world Minecraft dan membuat game Minecraftnya keras. Akhirnya, Starman 54 penasaran dengan apa yang terjadi. Maka dari itu, dia masuk ke dalam game Minecraft lagi dan ketika dia ingin membuat world lagi, dia melihat ada satu world yang bertuliskan Dark Steve. Akhirnya, dia masuk ke dalam world tersebut. Ketika Starman 54 masuk ke dalam world itu, semuanya berwarna hitam gelap dan dia tidak bisa melihat apapun. Akhirnya, setelah menunggu selama 10 menit, secara tiba-tiba Dark Steve berdiri di depannya. Ini membuat dia sangat ketakutan. Akhirnya, Dark Steve pun berbicara dengan suara yang sangat-sangat menakutkan. Dia mengatakan, Jangan pernah main game ini lagi atau aku akan selalu mengganggu mu. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Kalau begitu, jangan lupa di tekan tombol like, di share, dan di subscribe ya teman-teman. Kalau kalian suka dengan konten-konten misteri seperti ini, silakan kalian komentar di bawah aja teman-teman. Karena setiap hari saya akan membacakan komen kalian dan akan membuatkan video-video yang keren, menarik, dan menakutkan untuk kalian semua ya teman-teman. Oke guys, kalau begitu sampai jumpa. Ya jatuh. Oke teman-teman, kalau begitu sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax